Oke ini dia dalamnya GR86 ya, jadi dia sering pavon sama Subaru, tubuhan di sini suede yang di sini, mewah ya, speedometer full TFT ya, ini ada individual door warning juga, di kiri ini ada pedal shift untuk menurunkan sama saklar headlamp, headlamp udah auto, dekat ada saklar wiper, intermittent variable, di kanan ini juga ada pedal shift untuk menaikan, bentuknya unik ya, tajam-tajam, di kanan ini ada adaptive cruise control, sama pengaturan untuk line keeping assist, nih tuasnya di bawah, dan di kiri ini untuk ada string switch sambil tertelepon ini, di bawah juga dikasih tulisan emblem GR, untuk pengaturan setir, tilt, dan teleskopik lengkap ya, oke lanjut, di sini ban, yang atas soft touch, yang depan hard plastik, kisih-kisih AC bisa dibuka tutup, ini ada asapnya segitiga gak ikut berdenyut, head unit OM ya, ada NFC juga di sini, dan audio-nya JBL, ini tombol instastopnya dengan tuasnya GR, ini banal asanya ya, di tengah-tengah ada layar, front samar ada devogar sendiri, mode berkendara, open cost air, sama sink, untuk jadi single zone, karena dia dual zone, ini toas transmisinya, ini amatic ya, seperti ini, dengan jahatan-jahatan warna merah, untuk pack brake, mechanical, di balut kulit jahatan merah, ujungnya chrome, nih, balutannya, di sini ada untuk sport, kalau berkendara, ini untuk track mode, sama stability control, dapat heater seat ya, low sama high, masing-masing, ini ada tempat penyimpanan, laci, ini soft touch, empuk, pencet pembukaan butterfly, di dalamnya ada cup holder, ada auks, di sini, sama USB, oke, lanjut, seat belt, di sini, fix, ada airbag-nya di pilar, ini tampilan dari headrest-nya, adjustable, dan di sini, bahannya, kombinasi ya, kulit sama sweat, merah, dan, jaraknya ini jauh, jadi paha tertopeng dengan baik, laci, pembukaan sudah soft opening, sama bahannya, hard plastic ya, ini premium ada di JBL, di sini ada coraknya, kayak, celana tentara gitu, udah, udah ada emblem JR lagi, di atas ini, sudah soft touch, di sini ada speaker, pilar hitam, hand grip gak ada, ya, visor kiri, kalau hafali di mirror, dan lampu, di atas, lampu, bolem ya, kemudian ini ada, bisa ikut pintu juga, ini ada indikator, passenger airbag, sama seat belt juga, sepion tengah ada net view, visor kanan, sama lengkap yang vanity mirror, dan lampu, plus card holder, cuma, emang gak ada hand grip ya, oke, sekarang kita lihat ke door trim ya, reset tripnya dari tombol di samping, itu bunyi karena lampunya nyala tanpa ada kunci, untuk door trim, segini ketebalannya, dan ini layoutnya, untuk bahan, di sini, plastik ya, yang di sweat, blu drew, tur handle-nya hitam, di sini ada, light trim era, ATK-JT, cordor lock, dan dua auto, ini ada window lock juga, ada bottle holder juga, dan ini, soft touch kulit, dengan JTG, warna merah, di bawah, lampu ada ya, di sini polos ya, gak ada tusan GR, airbag ada di kursi, ini pengaturannya manual, lengkap dengan air gesture, carpet, dan kemudian GR, kelindung, dengkul juga dengan tusan GR, di sini, dan ini, dia dikasih plat, wuh, kakak mesin ya di sini, terluka banget-bangan sih, ini dimer, diisi AC model, bulat, ini kita coba lihat ke depan, masuknya ada akses marquee ya, ada alurnya, sepian dia warna hitam, di sampingnya ada body kit, sama air vent, ini dia beneran bolong ya, untuk jarak dari, vendor kita coba aja ukur, di sini, kita buat pengukuran, dari atas sini ya, 125 ml tanpa ada orang di dalam, velg, singleton, seperti ini, kalangnya juga tajam-tajam, warna hitam, krem depan cakram, kalipernya, jelas ya, masih cakram, untuk profil bahannya, di sini dia menggunakan, nah ini, 21540R18, di samping, ada set marker, ini body kitnya, yang masuk ke Indonesia, dan body kit ya, lampunya, ini di bawah, ini DRL, kemudian ada LED projektornya, kemudian ada LED projektornya, fog lamp gak ada, dan ini coraknya kayak karbon ya, kalau di deketin, ini body kitnya, sama tulisan, GR di bawah, serta di samping, untuk mesin, ini dia mesinnya, 244cc, 4 silinder, horizontally opposed, di atasannya, kalau yang tahu, sama Subaru, dikasih strut bar juga, supaya makin rigid, seperti ini, dan karena dia, mesinnya boxer begini, pasti, center of gravity-nya, membaik ya, ini udah dikasih, platformer, dikasih peredam juga, dikasih peredam juga, secara sebelah simperepun, tampilannya dari depan, seperti itu, ini spionnya di temin, talang air juga dikasih, dan ada antena syafin di atas, masuk di depan juga ada akses smart key, frameless ya, ini dia, power-nya juga, auto power window-nya, pengaturan manual, bedanya gak ada, setting system lagi, dan belum ada tombol langsung, untuk mematikan airbag, sisi perumpang depan, aksesnya, dari belakang sini ya, untuk ke bus kedua, ini juga ada, gantungan untuk seatbelt, jadi dia tinggal didorong, kita coba masuk, di dalam, di sini dia ada top tether, ada isofix, gak ada headrest, pelipatan dari sini, seatbeltnya, rubber tutup cover, airspeaker, sama armrest, cuman ini udah, hot plastic ya, juga lengkap dengan isofix, kita coba aja ukur, sudutnya, segini ya, kita coba aja ukur, 91,3 derajat, sangat tegak ya ini ya, memang lebih baik, buat anak kecil aja, selain itu, gak ada si back pocket juga, di sini gak ada si back pocket, di sebelah kiri, akomodasinya sama persis, ya itu, oke, kita ke belakang, nah ini pelipatannya, tapi, 100% ya dia, armrest juga belum ada, isofixnya ini yang, terexpose, di sini bahannya, guludru, ini tampilan dari, side spotnya, yang garang banget, yaitu, rem belakang, di sini capkan juga tentunya, di belakang ada antena, chaffin, di sini ada, red defogger, high moon stop lampnya, di ekor, jadi ada kayak ductile spoiler ya, seksi banget, jadi kalau di belakang, lampu, LED bar, di bawah juga, ada 4 kenal pot, 2 kiri, 2 kanan, mantep ya, lampu mundur sama, lampu pocket belakang, ada di belakang sini, corner sensor juga, ada 4 di belakang, kita lihat di bawahnya ya, sini juga kacanya kayak, menyatu dari ujung ke ujung, ini ada kamera mundur, dan ini untuk buka bagasinya, coba buka ya, ini tampilannya, lagi untuk bagasi, lubangnya gak sesuai terlalu gede, dan ini ada bibirnya, jadi harus diangkat dulu, barangnya, 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 di sini, full size ya, di dalamnya, di sini dia ada tali juga, untuk, ngelipat, seperti itu, pelipatannya 100% dan tetap dikasih piston, supaya gampang pengoperasiannya, saya tutup dulu, ini handbelnya GR86, tampilannya dari belakang, terseksi banget ya, tangki, ada di kanan, semula pencet, sini ada tulisannya, Arab-Arab ya, ini mintanya premium, tahun 98, kita dibuka, nah ini ada gantungannya, jadi otong istrinya gak kelihatan, agar memiliki body, kalau dapet ini juga ada, akses, bentuk syakvinnya, penambah aerodynamics, ini juga ada akses, syakvin, di belakang, kita coba lihat ya, di sini ada akses juga, untuk ke belakang, kayak gitu, cuma, gak bisa langsung didorong, ini tampilannya, ketika bangku baris, belakang dilipatkan si masing-masing, dan bangku barang, itu dia, dan lampu juga gak ada ya, di atas sini, adanya cuma di depan, terima kasih, udah nonton video saya, mengenai, Toyota GR86, harga masih di bawah 1 miliar ya, ini saya taruh di kolom deskripsi, oke, sekian, oke, bonus ya, jadi dipinjemin kunci, kunci kayak gini ya, kita coba aja akses on, tombolnya ada di sini, nah, begitu ketika di, nyalain, oke, kita coba bedah ya isinya ya, di sini ada eyesight, nah ini, ini ada, informasi berkendara, ini ada gravity meter, seperti itu, ini ada info untuk multimedia, ini ada untuk eyesight-nya, ini, ini ada battery warning, benchmark monitoring, ini untuk eyesight-nya, ada setting juga, warning volume, screen setting, sama akar setting, kill sentry, di fogo, interior light, mantan stand signal, seperti itu, oke, dan kembali lagi, di kanan ini ada, temperature ya, sama indikator bensin juga, lanjut, di sini, head unit, ini home-nya, ini ada beberapa, settingan ya, nah ini, ada setting, ini untuk car, ada kill sentry, di mister, yang terlihat, one touch lens changer, ini settingannya untuk, eyesight-nya juga, ini ada phone, berikut isinya, ada android sama apple carplay juga, ini suara, berikut isinya, general, ini ya, bahasa, birthday list, anniversary list, software update, seperti itu, untuk isinya, ini ada, short case-short kaca juga, dan ada NFC, head unit, OM ya, ini gini, dan dia, terintegrasi, seperti itu, untuk AC, untuk AC, 2 zone ya, di sini ada, pengurubah arah, semburan juga, angkat sampai ke, defugger kaca depan, di sini, temperatur, ada layarnya, sampai ke, juga 2,5, berdinger ada di, 17,5, ini ada, maksa AC, on off, dan ini sink, di sini, di sini ada, untuk mode berkendara, ada sport, sama snow, dan ini untuk, track mode, makanya dia minta starter ya, untuk tunjukin, fiturnya, untuk Android Auto, ini udah ditancapin di sini, cuma nggak ketrigger apa-apa, ada 2 USB, udah dicoba dua-duanya, belum, men-trigger apa-apa, kaca, ini auto down, dan auto up, kacanya satu lapis saja, lengkap dengan sensor jepit juga, oke, sekian tambahannya, sekarang kita lihat lampunya ya, saya nyalain dulu, nah nih, sennya, di samping, LED di depan ya, untuk, poklin belakang, ada di bawah, sudah guys, sekarang kita coba matikan, kalau dimatikan, nah itu ada seni GR, oke, sekian tambahannya,